Pertama Menteri Jepang Fumio Kishida tiba-tiba menjadi perhatian publik. Musababnya, dia memecat putra sulungnya sendiri, Sotaro Kishida, dari posisi sekretaris eksekutif. Langkah tersebut diambilnya setelah kemarahan publik pasca beredarnya foto-foto Sotaro, 32 tahun, yang diunggah majalah Mingguan Sukan Bunsun. Ia berpose dengan kerabat di tangga berkarpet merah seperti yang dilakukan pejabat kabinet yang baru diangkat. Sotaro berdiri di tengah-tengah foto-foto itu, tempat biasanya Perdana Menteri berdiri. Foto lain menunjukkan para tamu berdiri di podium Perdana Menteri seolah-olah sedang mengadakan konferensi PERS. Majalah tersebut mengatakan foto-foto diambil di kediaman resmi Perdana Menteri pada 30 Desember tahun lalu. Fumio pun menegaskan bahwa putranya akan mengundurkan diri sebagai sekretaris eksekutif pada Kamis 1 Juni 2023 untuk urusan politik karena perilaku yang tidak pantas. Banyak yang penasaran dengan profil Sotaro yang diduga sedang dipersiapkan sang ayah untuk terlibat dalam politik. Sosoknya mulai dikenal publik setelah pada 2022, Sotaro menjadi aju dan senior, yang kemudian diangkat menjadi sekretaris pribadi ayahnya. Sebelum menjadi sekretaris eksekutif tim ayahnya, Sotaro sudah menjadi anggota staf Kishida. Sotaro biasa menemani ayahnya dalam perjalanan ke luar negeri untuk bertemu dengan para pemimpin dunia selama peran itu. Setelah diangkat sebagai sekretaris eksekutif tim Kishida, dia menjadi salah satu dari delapan sekretaris eksekutif, termasuk enam birokrat karir, yang bekerja untuk Kishida. Sebagai putra sulung pasangan Fumio dan Yuko, Sotaro juga memiliki dua saudara kandung. Ia lulus dari Universitas Keio Jepang dan sempat bekerja di Mitsui dan Ko. Ini bukan pertama kalinya putra sulung Kishida terlibat dalam kontroversi. Saat Perdana Menteri berkeliling negara-negara G7 awal tahun ini, Sotaro yang merupakan bagian dari rombongannya telah menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan di London dan Paris. Sotaro Kishida juga dikritik karena membeli suvenir untuk anggota kabinet selama perjalanan itu, tetapi Perdana Menteri membelah langkah tersebut dengan mengatakan pengeluaran itu berasal dari kantongnya sendiri. Sotaro Kishida